ini konstan kamu supirap, supirap improve kamu improve oh improve kamu improve 10 RPM dengan BPM yang sama 10 RPM itu gak main-main kalau dikonversi ke speed very good very good ternyata selamat menikmati 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 Halo semuanya, ketemu lagi di video kali ini ya Hari ini saya kedatangan satu murid ya Yang ingin belajar bagaimana bisa perut baik dengan baik ya Nah nanti Anda akan melihat sendiri profil dan tipe orangnya macam apa ya Dan untuk orang yang semacam ini kira-kira menu-menu apa saja yang saya berikan kepada dia ya Hari ini adalah pertemuan yang kedua Yang pertemuan yang kemarin saya sudah menemukan profil-profilnya dia Mulai dari maximum heart rate-nya, juga maximum cadence-nya, juga recovery time-nya dan sebagainya Dan hari ini, di hari pertemuan kedua, kita akan melihat dengan harapan Pasti setiap pertemuan ada improvement yang signifikan ya Sebenarnya nantinya dia akan bisa mandiri di jalan dan kuat Nah ini dia sudah melalui fase 5 menit woke up di 80 RPM ya Jadi gear-nya 50-21, level beratnya 3 di trainer Jadi setelah 80 RPM, saya tingkatkan menjadi 85 RPM Tapi seperti Anda lihat ya, postur tubuhnya ya Jadi heart rate-nya memang agak tinggi ya Sekarang di 160 RPM Makanya kita harus berlatih itu untuk pertama-tama menguatkan jantung dulu ya Dan tentunya untuk menurunkan berat badan ya Ini yang paling penting Dalam hal situasi seperti ini ya, di mana heart rate-nya sudah semakin naik Saat ini saja sudah 168 RPM ya Jadi biasanya kalau MUB itu, dia panik ya Dia panik sehingga malah menaikkan heart rate-nya lebih tinggi Nah supaya heart rate-nya itu bisa bertahan tidak tinggi Saya suruh dia untuk bernafas ya Tapi mulutnya itu harus dibuka kan, harus ambil nafas ya Seperti yang di video saya mengetikkan nafasannya sebelumnya itu ya Dengan harapan bahwa heart rate-nya dia akan stabil Walaupun tinggi tapi stabil dan tidak akan naik lagi gitu Dan ternyata bener ya Dia masih bisa maintain heart rate-nya di bawah 170 BPM gitu ya Nah saya juga mau ngetes Sampai berapa kekuatan heart rate-nya sebelum memang saya bener-bener stop Dan suruh dia RPM-nya turunin Di sini ya Di sini ya Setiap perkembangannya dia per menit itu saya catat Jadi nah itulah enaknya kalau kita ini berlatih Dan di sampingnya ada yang mengawasi Ya seperti saya mengawasi dia Jadi kalau ada yang tidak beres Saya bisa cepat-cepat ditahu dia Ya tapi kalau dia lagi saya tahu performanya lagi peak Maka saya suruh dia nambah begitu ya Ada persepsi salah ya Yang selama ini kita lihat banyak orang yang misalnya overweight ya Dia exercise begitu intense Terus nutrisinya nggak dijaga Dengan harapan dia ah aku nggak makan ah biar aku lebih cepat kurus Cepat sakit dia nanti akibatnya Tetep anda harus makan karena 17 menit aja dari tadi dia start sekarang Dia sudah Membakar 250 kalori bayangkan 250 kalori dalam 18 menit ya Nanti kalau sudah 30 menit berapa ya Yang pasti sudah 400 kalori ya 400 kalori itu banyak loh Ya jadi harus Recoverinya harus banyak makan Gak usah takut untuk Wah kalau gitu saya lama Apanya Berat badan turunnya kalau saya makan lagi Sembirap Sembirap Improve kamu Improve Improve Oh improve Kamu improve 10 RPM Dengan BPM yang sama 10 RPM itu nggak main-main loh Kalau di konversi ke speed Very Good ternyata ada perkembangan yang cukup mengembirakan ya di hari kedua hanya hari kedua dia lebih kuat 5 RPM dan jantungnya lebih kuat sekitar 5 BPM ya bayangkan hanya di pertemuan kedua 5 RPM itu sesuatu banget kalau di jalan 5 BPM itu juga sesuatu banget ya jadi tanda-tanda dia ada perkembangan semakin meningkat grafiknya hanya di pertemuan kedua di kelas saya ini ya 30 menit pertama Anda harus melakukan ini ini yang saya namakan drill drill itu artinya rutin yang harus Anda lakukan drill drill 5 menit warm up at 80 RPM terus setelah itu meningkat 90 RPM 5 menit kemudian meningkat 100 RPM kalau memang mampu 20 menit langsung disikat 100 RPM nanti kalau misalnya masih kuat 105 RPM masih kuat lagi 110 RPM masih kuat lagi 110 RPM dan terus sampai benar-benar Anda mencapai max itu yang namanya drill 30 menit itu harus 30 menit itu harus tidak bisa tidak harus kalau misalnya kalau misalnya Anda memang lagi terloss-lossan ya jangan pernah malu kalau Anda mengeluarkan suara keras jangan malu itu tandanya memang benar-benar Anda mencapai max dan Anda optimal dalam oksigen intake ya tidak perlu malu kalau misalnya teman-teman Anda merasa risi apa jangan malu ngapain malu ya itu badanmu sendiri kok itu udara-udaranya kamu yang menghirup sendiri ya oke minum, 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 minum 3 menit lagi, ayo kuat kamu kepala pusing tidak? tidak kan ya good good datap panas not good sudah harus selalu monitor ya apakah dia kepalanya pusing atau dadanya sudah merasa panas ya ternyata waktu saya tanyakan dia masih oke saat ini dia berada 180 BPM ya 180 loh dan dia memiliki 2 menit lagi habis itu selesai makanya saya harus beli dia semangat 180 BPM sampai dengan menit ke 30 dia bisa menjaga pace ya ini eh langkah awal yang sangat baik mengingat kondisi tubuhnya ya yang eh yang saya harap nanti selama beberapa waktu eh eh berat badanya akan eh menurun dan tentunya RPMnya dia akan akhir-akhir meningkat dan jantungnya makin keluar salah satu hal yang juga eh perlu diperhatikan itu ya secepat apa kita misalnya eh waktu kita mencapai maksimum heart rate misalnya 180 BPM ya secepat apa heart rate kita turun bisa sampai ke level 130 120 BPM ya semakin cepat berarti anda ya semakin kuat jantung anda kuat sekali ya jadi ya kalau anda bisa dari 180 misalnya turun ke 125 dalam kurang dari 3 menit ya luar biasa anda ya dalam hal ini eh dia dari 175 ke 175 ke 140 memakan kira-kira 6 menit ya jadi memang harus eh masih perlu banyak latihan eh setelah 30 menit ini adalah sesi kedua ya sesi kedua ini biasanya saya eh bisa mengasih sesi sprint atau sesi power ya ya power ya pentingnya untuk climb ya dan ini hari ini saya mau mencoba sesi power yaitu untuk mengetes eh kekuatan ototnya dia eh di sesi kedua ini bener-bener otot sakitnya dia yang di genjot ya berarti di 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 hajar itu patriknya sih dia masih bisa bertahan tapi ototnya sekarang akhirnya dia hajar ya jadi meratih kekuatan otot juga ya berakhir sudah dua sesi eh latihan yang ini bersama Andre ya ya saya harap nanti di pertemuan ketiga tentunya harus ada improvement ya jadi improvement kalau eh kalau bukan improvement ya berarti pelajaran baru ya pelajaran baru mengenai sesuatu yang baru pokoknya jadi setiap setiap latihan itu eh kalau tidak improvement ya something new demikian sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati